Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya Mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Siloangi, Kelompok Aludeska yang berjumlah 6 orang melaksanakan kegiatan launching program GESIT atau Gerakan Sadar Hipertensi Ada pun pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Aula Kelurahan Argasari, Kecematan Cihideng, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat pada Rabu 22 Mei 2024 Program GESIT ini dibuka langsung oleh Lurah Argasari, Rahmat Kesuara Dalam kesempatan ini juga hadir perwakilan Fuskesmas Silemang, KLT Camat Cihideng yang diwakili, Babinsa, Babin Getitmas, Perwakilan Kader, serta Perwakilan RT dan RW Dari Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, Tim Liputan Nusa Periangan mengabarkan Mengadakan program GESIT atau Gerakan Sadar Hipertensi di Kelurahan Argasari Untuk saat ini berapa peserta yang akan mengikuti kegiatan hari ini? Untuk pesertanya ada dari pihak Kelurahan, pihak Kecematan, pihak Fuskesmas, pihak dari Unitas Silemang, KLT Camat Cihideng, dan para Kader, para RW Berapa orang? Sekitar 31 anak Perannya ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan baik untuk masyarakat Kelurahan Argasari agar tercegah dan penanganan yang diwakili Apa saja yang akan dipeparkan untuk para peserta untuk launching hari ini? Untuk yang dipeparkannya itu kegiatan programnya yang akan dilaksanakan 6 bulan dari kegiatan screening hingga program pemberian kartu Kebetulan ada mahasiswa yang KLM daripada unsir Yang mana dia punya program untuk melaksanakan kegiatan penyakit tidak menulat Yang mana diantaranya di garis bawahi mengenai untuk tensi khususnya orang tua Dan sia yang mana program itu kadang-kadang akan membentuk masyarakat penyakit jantung nih bedakan Nah gitu lah Alhamdulillah dengan inisiatif mahasiswa unsir mengadakan tes penyakit tindak menular Terutama untuk tensi darah tinggi warga masyarakat berjalan baik terutama Termasuk pembuatan SKnya mahasiswa unsir Minta SK untuk pengelola penyakit tidak menular Itu mungkin informasi Alhamdulillah ini mudah-mudahan kinerja dan pemikiran mahasiswa bisa ditindaklanjuti dan berjenjang Khususnya di lingkungan masyarakat Argasarit Kesihin Oke guys